Dalam filosofi yoga, sebenarnya tidak ada bahasan khusus tentang musik. Tapi saya tahu ada sebuah kegiatan yoga yang disebut dengan kirtan, yang menjadi bagian dari kegiatan yoga. Kirtan yang saya ketahui adalah sebuah aktivitas komunitas di lingkungan yoga, di mana biasanya ada yang memimpin nyanyian dan berupa chanting dengan format call and response. Dan juga biasanya diiringi dengan musik, baik itu tabla atau harmonium. Jadi itu dilakukan bersama-sama dalam satu kegiatan bagian dari yoga. Manfaat yang saya rasakan pada saat mengikuti kirtan adalah rasa tenang, harmoni, dan juga melatih fokus dan atensi saya. Ada sebuah teori dari Sipon Porges, yaitu teori polyvagal, yang mengatakan dengan kita fokus pada rhythm dan suara, itu akan meregulasi nafas kita atau nafas kita lebih teratur, sehingga mengaktifkan yang disebut dengan parasimpatetic nervous system. Dan itu akan memicu rasa aman dan juga rasa rileks, sehingga kita mengaktifkan kemampuan untuk social connection. Lalu bagaimana dengan yoga dan musik pada yoga anak? Tentunya kita akan menggunakan metode yang lebih sederhana. Salah satunya dengan menggunakan napas humming, atau juga memberikan kalimat positif atau afirmasi positif yang digabungkan dengan nada. Dengan gerakan seperti ini, tangan seperti membuat tanda peace atau damai, kita akan berikan kalimat afirmasi positif dengan nada, contohnya, I am happy, I am good, I am brave, I am strong, I am kind, I am peace. Seperti itu. Gerakan satu lagi, kita bisa berikan seperti ini, gerakan jari tangan seperti ini, atau pada belaknya finger sequencing, kita akan ucapkan, peace begins with me. Peace begins with me. Sekali lagi, peace begins with me. Tentunya kalimat ini bisa diganti sesuai dengan keinginan siapapun, yang memberikan rasa damai, rasa positif, atau ada nilai-nilai yang positif untuk si anak-anak. Jadi itu adalah antara lain bagaimana saya menggunakan lagu untuk kelas yoga. Jadi menurut saya, yoga anak dan musik bisa menjadi perpaduan yang positif, tapi ingat, gunakan lagu yang memang sesuai dengan usia anak, dan pikirkan liriknya, pastikan liriknya itu bersifat positif. Jadi saran saya, gunakan musik untuk kesaharian Anda, di mana Anda butuhkan untuk meregulasi emosi, memberikan rasa rilaks, atau memberikan rasa harmoni. Oke? So, happy World Music Day to you all. Thank you.